Alright, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat efek glitch dan kinetik tifografi dan saya akan menunjukkan bagaimana menggunakannya dari IA Geus jadi ya, mari kita lakukan Alright, selamat datang kembali di misional dan saya KVU Jadi di video kali ini, saya mau nge-share ke kalian dan saya mau ngebagi efek transisi Abis itu kinetik tifografi, ada glitch transition, liquid transition Dan disini saya akan kasih tau ke kalian bagaimana cara membuat glitch transition dan sebenarnya saya lebih bagaimana cara menggunakannya Efek ini bisa kalian pakai gratis dari IA Geus Alright, sebelum kita lanjut, kita intro dulu Let's go intro Oke, jadi disini saya akan langsung aja Gak bakal lama-lama, jadi saya akan kasih kalian cara pakai efeknya Dan disini saya akan pakai efek dari IA Geus Dan disini banyak banget efek yang bisa kalian pakai Dan ini bisa dipakai di aplikasi Premiere Pro, After Effects, Final Cut Nah disini saya akan menjelaskan dulu dan setelah itu saya akan menunjukkan, alright? Oke, jadi seperti yang gue bilang tadi Ini adalah website yang menyediakan free plugin dan juga efek-efek yang bisa kalian pakai Nah, disini kalian bisa langsung aja download kalian ke free plugin Abis itu kalian download Nah, disini kalian tergantung kalian pakai Macbook atau Windows Nah, disini kalian bisa download karena disini ada Windows, ada buat Mac juga Nah, disini kalian bisa langsung pakai Nah, setelah kalian download filenya, kalian langsung install aja filenya Dan disini karena gue udah install filenya Jadi gue langsung aja Gue langsung pakai Premiere Pro disini Gimana cara munculin aplikasi IA Geus-nya Nah, disini kalian pergi ke Windows Di Premiere Pro kalian klik Windows Abis itu kalian klik Extension Nah, abis itu kalian pilihnya itu IA Geus Manager 4 Nah, setelah itu bakalan keluar tuh Wuhu deh, tampilannya itu dalamnya bakalan seperti ini Jadi kayak gini, banyak banget efek yang bisa kalian pakai Jadi satu pack begini tuh ada banyak banget isinya Dan disini tuh ada banyak pack Jadi, ya banyak banget gue bilang Jadi gue bakalan ngasih contoh Beberapa aja Kayak Glitch Transition Abis itu Kinetic Table Graph Nanti filenya tuh bentuknya MOV dan juga MP4 Jadi kayak overlay dan juga essential graphic Dan ini tuh gue udah masukin account Jadi gue disini semuanya bisa gue pakai Dan gimana caranya kalo kalian gak masukin email dan kalian gak daftar Nah, caranya tuh kayak gini man Kalian juga bisa download tanpa kalian masukin email dan password kalian Contoh gue bakal buka yang buat Final Cut Pro Nah, disini gue gak masukin account gue Jadi disini tulisannya try it free Jadi coba gratis Disini gue tetep bisa download Dan gue bakal bisa pakai itu selama 7 hari Dan setelah 7 hari itu habis Kita harus bayar Nah, seperti itu Kalo kalian gak mau lanjut ke Ya, kalian udah Gak perlu kalian pakai lagi Dan disini juga Setelah filenya yang udah kalian download Misalnya gue bakalan kasih tunjuk Gue bakalan download beberapa efek Salah satunya kayak glitch Itu bentuknya tuh kayak gini Nah, gue bakalan download Langsung kalian klik aja nih Gue disini klik 2 kali Dan nanti tuh bakalan langsung masuk ke Premiere Pro nya Langsung masuk filenya ke Premiere Pro Dan kalian juga Setelah kalian klik 2 kali tadi Itu download File yang udah kalian download Itu juga bakal ada di file Atau finder di make Itu bakalan ada File nya disini gue berbentuk MOV Nah, kayak gitu Ada juga emang GTX Nah, kayak gitu Satu lagi gue bakalan Contohin Dan gue bakalan download nih Glitch Kayak detik Jadi ini tuh 9 detik Paling lama Kayak gitu Ini juga kalian bisa buat intro Tapi saran gue Kalian download aja nih Kalo kalian mau bikin intro Karena kalo cuma satu doang Kalian download Gak cukup men Terlalu bentar Begitu deh Nah, disini Jadinya Itu kalian bisa pakai gratis Oke Dan buat efek-efek Glitch segala macem Yang banyak banget Yang bisa kalian pakai Dari iJuice Itu bisa kalian pakai gratis 7 hari pertama Jadi setelah 7 hari Waktu kalian semisal 7 hari itu habis Kalian harus beli Nah, jadi seperti itu Tapi disini Kalian bisa pakai 7 hari pertama Biar kalian tau dulu Nah, disini juga Gue bakal ngasih tunjuk Biar apa man? Maksudnya gue bakal ngasih tunjuk Contohnya Biar kalian bisa improve sendiri Dan biar kalian bisa coba sendiri Nah, kalian Pokoknya abis nonton video ini Langsung kalian download Terus kalian coba Alright? Dan menurut gue Kita bakal langsung coba Let's go Nah, abis itu Langsungnya ini ya Gue udah download beberapa Dan disini gue langsung Contohin aja ke kalian Masih lihat kalian dulu Disini gue abis download tadi Glitch kinetiknya Nah, disini gue bisa ganti Text Tapi cuma satu Yang tadi barusan gue download Itu ada dua Kalian bisa ganti text Disini Dan efeknya itu gak usah Kalian ubah-ubah lagi Udah mantep, udah bagus Disini gue ganti Nama aja Dan Glitch kinetik yang satu lagi Disini ada 4 textnya Gue juga ganti semua textnya Don't forget to subscribe Gue ganti textnya Setiap text Text 1 Don't Text 2 Forget Text 3 To Text 4 Subscribe Kayak gitu Kalian bisa ubah backgroundnya Jadi warna yang kalian mau Abis itu kalian bisa ubah yang titik-titik Dot-dot Kayak gini Kalian bisa ubah juga warnanya Nah, setelah itu gambarnya itu bakalan seperti ini Kalau udah selesai Nanti file nya bakalan seperti ini Gue bakalan lanjut Disini buat yang transisi glitchnya Disini tuh bentuknya itu MOV Jadi kayak modelnya overlay kayak gitu Nah, gue disini ada footage yang sebelumnya udah pernah gue kake Gue bakalan masukin transisi nya setiap per setiap scene Atau per setiap video yang udah gue cut Gue bakalan masukin Kayak gini Nah, ini tuh kalian bisa nyesuai nya nanti Nah, jadi kayak gini bentukannya Kayak gitu Kayak overlay Gue masukin lagi efek yang selanjutnya Disini juga kalian bisa ubah di efek control nya Buat opacity nya Di blend mode Kalau misal kalian gak mau keliatan hitam Atau kalian mau keliatan ngeblend sama video asli kalian Itu kalian bisa ubah Kayak ke screen Atau color dodge Kayak gitu Kalian tinggal nyesuaiin aja Nah, selanjutnya gue bakalan masukin lagi Nah, kayak gini Gue bakalan masukin lagi Untuk yang efek terakhir Di video gue yang ini Gue bakalan potong jadi dua Biar ada looping Dari belakang ke depan Atau dari depan ke belakang Sama aja Glitch transition nya Jadi ini masuknya overlay sih Buat glitch transition Gitu deh men Gampang kan? Ya tinggal drag and drop doang Sebenernya Ada banyak banget efeknya Bisa kalian coba Buat video kalian Biar lebih bagus lagi Enggak? Gue disini cuma ngasih tau caranya aja Biar kalian improve sendiri Biar kalian coba sendiri Kayak gitu Kalian bisa eksperimen sendiri Dengan efek-efek yang udah ada Kayak bisa kalian ubah-ubah Atau warnanya ubah Atau kalian ganti Gaya nya Atau style nya Kayak gitu Oke cukup Kita kembali ke studio Let's go Nah jadi kayak gitu Gampang kan? Tinggal drag and drop Gampang banget Kayak Udah gitu doang jadi Dan tadi Seperti gue bilang di awal Ini tuh gratis Kalian bisa download buat macbook Dan buat windows Ini gratis Dan kalian bisa coba 7 hari Buat efek yang Dari tokonya Atau efek yang berbayar Nah setelah 7 hari Kalian harus bayar Nah kalo kalian mau lanjut Kalian bisa Kalian beli Kalo menurut gue Saran gue Beli yang bundle Jangan beli yang pisah Biar apa bang beli yang paketan Nah jadi kalo lo beli yang paketan Itu 1 paket Itu ada banyak banget Dan harganya cuma 200 dolar 200 dolar itu sekitar 3 jutaan Di rupiahkan ke Indonesia Nah itu kalian bisa pake Efeknya itu lifetime Oke selamanya Nah kayak gitu Kalo semisal kalian gak mau pake lagi Yaudah Tapi yang udah kalian download Itu bakalan tetep ada Cuman kalo dari Aejuice nya itu ada update Kalian gak bakal dapet Jadi buat yang bayar aja Yang bakalan dapet update Kayak gitu Gue rasa cukup sekian Untuk di video kali ini Dan jangan lupa buat share video ini Ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian tau Dan temen-temen kalian juga nyoba And I'm KV See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax